Hai, aku Novi Harlina. Sekarang kesibukan aku setelah dari girl band, sekarang lebih fokus untuk ke acting, liburan ke naik gunung. Nah, dari pulang naik gunung itu karena mungkin capek dan segala macem, terus aku memutuskan untuk nginep di kawasannya temen aku. Aku pulang sekitar jam 10-an, aku beres-beres segala macem, aku kayak masih ngobrol gitu jam 12-an lah sama temen aku. Ngobrol lagi, ngobrol lagi, ada suaranya lagi, suaranya tuh kayak, ehem, ehem, kita makin, eh siapa itu? Eh gimana dong? Eh suara siapa? Gak udah, gak usah mikirin aneh-aneh, gak ada apa-apa gitu kayak temen aku. Ini kenapa sih? Maksudnya kok udah mulai kosan banget gitu. Di malem ini tuh kayak, itu tuh mulai-mulai horror. Disitu aku kayak gelisah banget. Itu aku bener-bener panik, yaudah aku tidur lah ya. Udah amat gitu. Udah amat tidur. Ada seorang jalan tuh. Gak lama dia ketau pintu. Tok, 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 tok. Terus tiba-tiba kayak, ehem, kok suaranya kayak suara cewek. Nuff, Nuff, Nuff. Aku gak berani kan buka pintu. Yaudah aku lang, aku tetep masih ngebalik. Aku bodo amat. Pasti itu ada sesuatu. Maksudnya kayak, wah ini sih, ini malem nih kacau nih kan ya. Buka, buka pintu, kerok. Wah aku tuh udah mau teriak segala macem, aku udah tutup, tutup kuping. Udah nutupin juga pake bantal segala macem. Nuff, Nuff. Aku bilang, pas aku buka, aku buka bantalnya. Hah, aku disini? Lu tidur sama siapa, Nuff? Temen aku malamanya kayak gitu. Wah itu antara mau nangis, mau pingsan, udah seluruh tubuh itu kayak lemes. Kaya, aduh mati-mati nih. Itu siapa? Aku langsung kabur, itu bener-bener langsung loncat dari tempat tidur. Aku ajak temen aku lari, keluar dari kamar. Langsung aku bener-bener langsung keluar. Temen aku udah, gimana dong lu? Kok itu bisa sih? Kok gak tau lu liatnya gimana? Akhirnya aku nanyakan sama temen aku, udah saking panik. Temen aku bilang, itu tuh beneran ada kakek-kakek. Tapi mukanya serem banget tuh, kayak pucet banget. Terus mukanya horor, itu bener-bener horor banget. Tidurnya tuh sebelah lu. Merinding banget. Aku rasanya kayak pengen mandi, tau gak sih? Kayak pengen mandi biar bersih tau gak sih badan aku udah kayak saturanjang sama kakek-kakek. Dia kan gak ngebayangin dan yang aku liat, itu bener-bener temen aku. Sosoknya tuh bukannya kakek-kakek atau horor kayak gitu. Aku gak pernah mikir kayak gitu. Karena bener-bener menjelemah gitu loh, menyerupai sosok temen aku mirip banget. Aku sampe, itu tuh lu? Engga, gua tuh baru balik. Pulang? Iya, itu baru balik. Gila, jadi sama ini siapa? Dari tadi gua ngobrol tuh siapa? Lu tenangin dulu-dulu ya. Ah, gila. Yaudah, mendingan menurut gua lu mandi ke temen aku gitu. Aku udah bersih-bersih, udah mandi. Akhirnya temen aku bilang, yaudah kesini, kita doang aja ya. Semoga gak ada apa-apa gitu. Akhirnya kita berdoa bareng, sholat. Akhirnya kita bisa istirahat dengan tenang gitu.